Intro Assalamualaikum guys Hari ini aku mau berbagi resep Ramadan Yaitu bumbu pecal Bahan-bahannya 2,5 kg kacang tanah 300 gr cabai merah dan cabai rawit 200 gr kencur 800 gr gula merah Daun jeruk 1 sendok makan garam 2 bungkus asam jawa Dan setengah bungkus terasi Bawang merah dan daun putih Pertama-tama kita akan menggoreng kacang tanahnya Hingga berwarna kecoklatan Atau sampai matang Kemudian kita tumbuk Menggunakan lesung seperti ini Bawang merah ve rakam Nah sekarang kita akan menggoreng bahan-bahan bumbunya Pertama-tama kita masukkan terasi Kemudian masukkan cabai merah dan cabai rawit Lalu kencur Bawang koki Gawang merah Dan daun jeruk Tumis sehingga semua bahan layu dan harumnya Jika sudah layu Biarkan agak dingin Kemudian haluskan menggunakan blender Sembari menunggu bumbunya dingin Kita akan menghaluskan gula merah, asam jawa, dan garam di lesung seperti ini Untuk memudahkan ada baiknya gula merahnya dipotong kecil-kecil ya Jika sudah dapat menggunakan blender Sudah tercampur rata, tambahkan bumbu goreng yang sudah dihaluskan dengan dendam. Terakhir, tambahkan kacang yang sudah kita tumbuk tadi ya. Pastikan kacang dan bumbunya tercampur hingga rata. Terima kasih telah menonton! Selamat mencoba dan selamat meninaikan ibadah puasa ya! Terima kasih telah menonton!